Bupati Kebumen Ki Haji Yasid Mahfud melihat dari dekat kondisi wilayah yang terdampak bencana banjir. Bupati memastikan tanggul-tanggul sungai yang jebol segera diperbaiki. Terkait dengan curah hujan yang masih tinggi, Bupati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor. Terima kasih. Terima kasih. Tanggul Sungai Telomoyo juga merendam rumah warga di desa Sidobunder, Kecamatan Puring. Akibatnya 300 kakak diungsikan ke tempat pengungsian rumah panggung. Dalam tinjuan tersebut, Bupati memastikan bahwa pihaknya bersama Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, akan segera memperbaiki tanggul yang jebol. Ini meninjau lokasi terkait dengan jebolnya tanggul di desa Matir Jol. Ini ada 45 meter kita jebol dan ini kita koordinasi dengan BWS, ini juga sudah ada di sini. Dan mesinnya juga sebagian sudah menuju ke sini. Ini nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terpangani dengan BWS. Pas itu, namun ini ada beberapa material yang kira-kira dibutuhkan untuk pengurutan ini. Nanti bisa ambil dari tanah yang jebol ini dan mungkin nanti akan ambil dari sini lah beberapa meter ya. Ini kan karena informasi juga ada yang didodosi, ngambil air, terus ketika hujan datang ini masuk akhirnya jebol. Ini juga harus sinergilah antara petani, antara pemintaan desa, camatan, dan kawupaten agar semua tidak terjadi bencana. Bupati juga memastikan bahwa bantuan juga sudah terdistribusikan kepada para pengungsi. Mengingat curah hujan yang masih tinggi, Bupati mengingatkan warga masyarakat agar tetap waspada. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.